Terima kasih. Terima kasih. Astaga, bukannya tadi aku pesen makanan takeaway ya? Kok bisa lupa sih Dinda, Dina? Tadi aku makan siang sama Saka. Kenapa? Ada keperluan apa kamu makan bareng sama Saka? Santai, santai, santai. Jangan langsung marah. Lo bisa ngejelasin kok. Jangan langsung ambil kesimpulan. Apa? Tadi itu gue ada di burial group. Tiba-tiba gue ada meeting dadakan. Dante gak bisa gue ganggu karena dia sibuk. Akhirnya gue minta tolong sama Saka untuk pinjem mobilnya. Pas gue mau kembaliin kuncinya, ya gue sekalian aja ngajak dia makan siang. Sebagai tanda terima kasih. Dah, cukup gitu aja. Dan harusnya sih dengan masalah ini lo gak perlu sampai seemosi itu sih untuk datang ke kantor gue. Ada yang harus kamu tau sih, Dina. Aku sama Dante lagi mau memperbaiki hubungan kami. Kita lagi ngomongin. Dan harusnya sih mulai sekarang lo udah gak perlu curiga lagi ya sama gue. Harusnya lo jauh lebih waspada sama Ariana. Sebenernya gue gak mau kasih tau ini sih ke lo. Tapi karena lo sampai datang ke sini, jadi gue harus kasih tau ini sih. Lo gak tau kan? Kalau Saka sama Ariana diem-diem ketemu. Ma. Eh, apa sih? Ma, udahlah ma. Untuk sementara ini biarkan, ma. Abian disini dulu. Nanti kita bujuk lagi, ya. Iya, Ma. Nanti Riri bantu untuk bujuk Abian biar gak ngambek sama Mama. Tapi sabar ya, Ma. Yang gak bisa instan. Enggak. Mama gak mau. Ma, Papa harus balik kantor nih. Mama mau gimana? Mau disini atau gimana? Mama mau disini. Pokoknya Mama gak mau pulang Sampai Mama balikkan dulu sama Abian. Oke, oke. Mama boleh disini. Ya. Tapi Mama harus janji. Jangan bikin keributan disini. Papa gak mau ada laporan. Kalau restenya Riri sepi gara-gara ulah Mama. Apa sih, Papa? Oke, Mama apaan? Aja. Udah, udah apa-apa. Rik. Eh, Papa pamit ya. Kalau ada apa-apa, Mama timbut atau apa. Telepon Papa. Oke? Hati-hati ya, Pak, ya. Iya, saya ambil. Nah, jalan dulu ya. Saya perhatikan, wajah ibu kelihatan gak nyaman. Waktu saya tinggal bicara berdua sama Galvin. Perasan kamu aja, Dante. Apa karena Pak Kusuma? Pak Kusuma bicara apa sama ibu? Tidak ada Dante. Sebenarnya ibu aja yang tidak nyaman ditinggal berdua sama Kusuma. Kusuma sih tidak ada niat apa-apa. Dia cuma ingin memulai pertemanan dengan ibu. Hanya saja ibu yang masih canggung sama dia. Maaf, ibu. Maaf kalau saya gak sadar soal itu. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang dilakukan Pak Kusuma yang buat ibu gak nyaman, ibu cerita aja sama saya. Saya akan coba bicara sama Pak Kusuma. Ya, karena bagaimanapun juga, hubungan yang kurang baik itu bisa mengganggu performa perusahaan. Ya, dan Dante itu pasti. Terima kasih, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu gak perlu mengkambingi tangan online, Sam. Din, hei. Gue udah capek banget sama drama di keluarga kita. Dan gue udah pernah bilang sama Saka kalau gue akan gedukung hubungan dia sama lo. Ayolah. Gue tahu loh perempuan yang cerdas. Lo tahu. Mana yang harus lo waspadain, mana yang enggak. Dan bukan gue orang ya. Tapi sekarang aku gak tahu kamu pura-pura baik sama aku atau enggak. Aduh. Terserah. Ikutin kata hati lo aja. Malas berdebat gue sama lo. Kalau udah gak ada urusan lo boleh pergi dari kantor gue, ya? Dita dan Coki cepat juga nih kerjanya. Sampai udah dapet berita seperti ini. Tapi gak akan gue biarin sih. Kerjaan kalian itu lancar-lancar aja. Lihat aja kalian berdua. Datang juga lo akhirnya. Gue gak mau kerja sama-sama. Karena gue tahu siapa lo sebenarnya. Mau kemana lo? Hah? Ah, sakit. Apa lo bilang? Coba lo ulangin sekali lagi. Coba apa lo bilang? Ah, sakit. Lo gak mau kerja sama-sama gue? Iya? Hah? Ah, sakit. Tolong gue kasih. Ya, bisa aja sih gitu loh. Tapi besok headline beritanya diberubah. Ditemukan wartawan senior tewas mengenaskan... Apa yang lo ngontar gue? Lo tak down beritanya sekarang. Gimana? Gimana caranya birama gak ganggu gue lagi? Hai, Bestie. Fin. Hai. Hai. Lo masih off di Bijoko Sumang Group? Iya. Dan kangen aja sih sama lo. Fin. Streamingnya Bona tuh berdampak ke skandal lo ya? Makanya gue milih pergi pas seharusnya jungkok Bona. Daripada nanti ada berita yang gak-enggak lagi tentang gue sama masakah. Emang kita tuh bestie banget ya? Lagi sama-sama ada masalah rumah tangga aja barengan. Emang lo ada masalah apa? Masih soal Rama? Gimana? Hai. Hah? Sakit. Gimana? Iya atau enggak? Iya, iya. Terus pas. Gua sih mau-mau aja. Masalahnya, Gua udah DP 10% ke Dita soal konten ini. DP 10%? Hmm? Gua bisa bayar lo lebih kecil daripada itu. Tapi gua mau, Lo dan anak gua lo gak kerja sama lagi sama Dita. Paham gak lo? Iya. Iya, gue setuju. Gua akan suruh anak gua gua buat ekon berita itu sekarang juga. Dita? Good boy. Ini baru setengah gua bayar. Selesai kerjaan lo. Gua bayar setengah lagi. Oke. Gua kasih gratis dengan berita itu. Dan gua janji, Gak bakalan bikin berita seperti itu lagi. Lu inget ya? Lu main-main sama gua. Lu bohongin gua. Paham lo? Tidak. 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 Oh iya, baby. Hola, Bos. Semuanya beres. Selesai ya sama gua. Dan jangan lupa, Lu transfernya ke rekening gua. Thanks, Bos. Oh iya, Bos. Iya, iya, iya. Baik. Oke, iya. Pak, lu pusing sama mama kamu, Vin. Ada-ada aja tuh. Kenapa lagi mama, Pak? Itu? Mama kamu gak mau pulang di restoran Riri. Katanya, Mama itu mau baikan dulu sama Abiyak. Aduh, Mama tuh ada-ada aja. Emang aneh mama kamu itu. Terus, Kamu ngapain? Ngajakin papa ngobrol di kantor. Ada apa sih? Ini, Pak. Ada yang bilang ke Galvin, Katanya papa mau menarik saham di Wijaku Sumagru. Apa benar, Pak? Kamu tahu dari siapa? Kusuma ya? Bukan, Pak. Dari Ariana. Sudah saatnya, Vin. Kita buat bisnis terpisah dari Wijaku Sumagru. Ins Ali di всmbalanya. Awgereya. Thank you. Siapa? Mak and dad. Terima kasih.